Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Polisi menetapkan Ketua Front Pemila Islam Kota Pekanbaru sebagai tersangka kasus pengancaman kebebasan berpendapat di muka umum. Ketua FPI Pekanbaru dan anggotanya diduga berusaha menghalangi aksi menolak kedatangan Habib Rizik Syihab Senin 23 November lalu. Anggota Polresta Pekanbaru menangkap Ketua FPI Pekanbaru berinisial HT dan seorang anggotanya MNF. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, penyidik kepolisian menetapkan keduanya sebagai tersangka. Menurut Kapolresta Pekanbaru, Kombes Pol Nandang Mu'min Wijaya, HT dan MNF disangkakan melanggar Undang-Undang No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Ketua FPI Pekanbaru dan anggotanya juga dikenakan pasal 335 KUHP tentang pemaksaan terhadap orang lain dengan kekerasan. Keduanya disebut membubarkan secara paksa deklarasi 45 Ormas yang menolak kedatangan Habib Rizik Syihab Senin lalu. Pembubaran ini dianggap merampas hak warga negara menyampaikan pendapat yang sudah memiliki izin Satgas COVID-19 dan pemberitahuan ke aparat kepolisian. Yang diduga melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan undang-undang. Atau juga tindak bidana berbuat hati terbentangkan. Saat ini masih kita periksa secara insensif. Sementara ini yang sedang kita dalam info periksaan ada dua orang. Namun juga ada beberapa paksa.